Beralih ke informasi lain pemirsa, banyak kegiatan seru yang bisa dilakukan anak-anak untuk mengisi waktu libur panjang sekolah. Di desa Sibang Kaja, Badung, Bali, anak-anak mengisi waktu libur dengan belajar membuat kerajinan topeng terakota berbahan tanah liat. Libur panjang sekolah bisa jadi membosankan jika tidak diisi dengan aktivitas yang beragam. Itu sebabnya orang tua perlu merencanakan kegiatan menarik untuk mengisi liburan, bukan hanya untuk hiburan tapi juga mendidik dan mengembangkan keterapilan anak. Salah satu aktivitas liburan yang menarik seperti yang dilakukan oleh anak-anak di desa Sibang Kaja, Abian Semal, Badung, Bali. Belajar membuat kerajinan topeng terakota berbahan tanah liat. Melalui workshop ini anak-anak dilatih bersosialisasi, konsentrasi hingga keterampilan motorik halusnya. Mulai dari memukul-mukul tanah liat agar lapisannya menjadi padat, kemudian membentuknya sesuai desain yang diinginkan. Anak-anak diberi kebebasan berimajinasi membuat konsep, karakter hingga tekstur topeng dan menyelesaikan karyanya dalam waktu dua jam. Setelah kering, topeng dimasukkan ke dalam tungku atau diletakkan di atas api terbuka untuk proses pembakaran. Tidak hanya melibatkan anak-anak, di sekitar desa Sibang Kaja, kegiatan workshop ini pun diikuti sejumlah anak-anak ekspariat di Bali. Menurut saya sangat positif karena dalam berkarya seni yang menggunakan tanah selama pengamatan saya, mereka merasakan kepuasan dan mendapatkan hasil karya berupa karya terakota terus secara emosi bisa terkuangkan dalam karyanya. Setelah seluruh proses pembuatan berakhir, topeng terakota berbagai ekspresi karya anak-anak peserta workshop selanjutnya dirangkai menjadi berbagai karya instalasi dan dipajang di ruang permanen. Dari Badung, Bali, Kugus Alip, AI News, melaporkan.